Dan hari ini P3 menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan antara PDIP dan P3, kita akan bergabung dengan Gita Hiha yang saat ini berada di sana. Gita bagaimana kondisi dan persiapan saat ini di sana? Ya baik, selamat siang Sinta dan juga pemirsa. Memang hari ini dijadwalkan akan adanya pertemuan antara sejumlah kader dan juga para petinggi, terutama PLT, Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertemu dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati di kantor DPP Partai PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat yang memang tadinya terjadwal sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dan keadaan pantauan kami saat ini memang belum ada tanda-tanda pertemuan namun sudah ada persiapan begitu yang dipersiapkan oleh para kader PDIP untuk menyambut datangnya para kader dan juga PLT, Ketua Umum P3 yang nantinya akan hadir sekitar 2 atau 3 jam mendatang ini Sinta dan juga pemirsa. Karena kami mendapatkan informasi bahwa pertemuan ini dilakukan karena memang adanya kesamaan dukungan antara kedua partai terhadap calon yang sudah diusung oleh Partai PDIP yang beberapa hari lalu sudah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden usungan Partai PDIP. Dan kemudian P3 juga memang sebelumnya sudah sempat memberikan dukungan secara terpisah begitu yang menyatakan adanya dukungan kepada Ganjar Pranowo juga. Dan hari ini hari Minggu merupakan pertama kalinya P3 dan juga PDIP bertemu untuk mengukuhkan kerjasama dan juga untuk mengukuhkan upaya pemenangan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Kami juga mendapatkan informasi Sinta dan juga pemirsa bahwa selain PLT ketua umum P3 yang nantinya akan berkunjung ini ditemani juga oleh beberapa petinggi partai seperti jurubicara Partai P3 kemudian juga ada Sekjen dan beberapa petinggi partai lainnya yang nanti akan melakukan pertemuan secara tertutup dan nantinya akan berbicara langsung dengan ketua umum Partai PDI Perjuangan. Namun kami juga masih mencari informasi begitu apakah memang pada pertemuan ini akan dihadiri juga oleh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh keduanya atau bahkan juga akan dihadiri oleh Sandiaga Uno yang memang belakangan sudah digadang-gadang akan masuk ke PDIP dan juga dikabarkan akan diusung oleh PLT ketua umum P3 untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan nanti kita akan menunggu bagaimana hasil pertemuannya karena memang Sinta dan Pemirsa ini akan berjalan sekitar 2 atau 3 jam mendatang. Sementara demikian Sinta kami kembalikan ke studio. Baik Gita Iha melaporkan langsung dari kantor PDIP.